Beralik informasi lain saudara, seorang ibu terpisah dari bayi yang baru dilahirkannya saat goncangan gempa terjadi di Tuban, Jawa Timur. Sang ibu berhasil dievakuasi ke luar rumah sakit, sementara bayinya yang baru berusia beberapa jam masih dirawat di ruang bayi. Rasa cemas dan kepanikan sempat menggelayut di hati Nur Aini, seorang ibu yang baru melahirkan ketika gempa terjadi Jumat sore. Betapa tidak, Nur Aini yang bersaling di rumah sakit Unair, Surabaya harus terpisah sementara dengan bayinya. Karena ketika gempa terjadi, ia masih berada di ruang operasi, sementara sang bayi berada di ruangan bayi yang terpisah. Dengan didorong di tempat tidur, Nur Aini berhasil dievakuasi ke luar rumah sakit. Selain panik karena goncangan gempa, Nur Aini juga panik karena tidak tahu apakah bayinya yang baru berusia beberapa jam juga berhasil dievakuasi. Ia dan suami dilarang masuk karena khawatir terjadi gempa susulan. Nur Aini baru bisa bertemu bayinya setelah gempa meredah dan pasien dibawa kembali masuk. Ketika itu, suster membawa bayinya dan menyerahkannya kembali pada sang ibu. Kejadian evakuasi ke bawah, bagaimana lagi? Di bawah sama susere lewat itu. Mbaknya sendiri bagaimana? Panik? Iya panik. Tapi ya paslah, jangan soalnya di atas. Di rantai berapa waktu itu? Rantai lima. Terasa, mbak. Di rantai berapa? Di ruangan bayi. Di ruangan bayi? Ya bisa. Waktu kembali itu, seperti apa? Dua orang memakai beding ini, kan nggak bisa dulu ini. Baru lahir? Ya sempat panik, misalnya istri itu di ruang operasi, terus anak di ruang bayi. Jadi bingung, kita kan nggak boleh masuk itu, nunggu di luar. Mau masuk juga nggak bisa. Suasana panik semua. Waktu itu sempat kepikiran adik bayi ini nggak waktu itu? Oh jelas, Pak. Kan anak juga, Pak. Istri juga kan di ruang operasi nggak tahu, kan jauh itu tempatnya itu. Kini, Nuraini dan bayinya dirawat sementara di ruang lobi. Pasien rumah sakit baru akan dikembalikan ke ruang rawat setelah kondisi dipastikan aman. Mahendra Triginancar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.